...seperti tahun kesempatan di Indonesia, di Indonesia, menjadi 938,27 miliar rupiah. Direktur Keuangan MNC Land, Erwin R. Andersen, mengatakan pendapatan tahun ini akan ditopak oleh beberapa proyek MNC Land yang telah beroperasi, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pendapatan di tahun 2018. Selain itu, perusahaan juga baru saja mengakui sisi perusahaan di bidang tenaga kerja, di mana entitas bisnis warung ini diharapkan dapat menambah pendapatan dengan memperbanking raja keuangan MNC Land yang sempat terganggu karena pemungkaran Nirwana Bali Resource yang akan disulap menjadi hotel baru. Sementara itu, proyek resource di Lidobogwar dan Hotel di Bali, yang merupakan dua proyek terutama MNC Land, direncanakan dalam memulai tahap konstruksi pada tahun depan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.